Karena saya tetap bertahan, karena saya butuh Kalau saya tidak kerja, keluarga saya mau makan apa kasarnya begitu kan Kalau saya sampai berhenti lockdown, ya anak saya mau di mana Pasti kelaparan Karena saya cuma satu-satunya penghasilan saya di sini Ya ini pangkas tersatu ini Kalau saya sampai berhenti, tidak sampai kerja Sampai pemerintah melockdown semua Ya harapan saya, tidak ada harapan Tengah buat anak saya apa yang saya bisa berikan Kalau saya sampai berhenti berkerja Jadi gitu ya teman-teman Jadi memang harapannya teman-teman ini dari rekan-rekan pangkas rambut atau barber Khususnya yang menengah ke bawah ya Kalau yang sudah mampu-mampu itu mungkin aman lah ya Kang ya Kalau yang banyak duit dan banyak tabungannya mungkin itu aman Tapi untuk yang kalangan-kalangan ke bawah ini seperti apa ini Tonok Tonok ya kan Pastinya juga itu berat sekali gitu Jadi dia tetap Apa namanya Tetap bertahan Tetap bertahan gitu Tetap buka seperti ini gitu ya Karena memang penghasilannya tidak ada lagi Penghasilannya tidak ada lagi Super pemasukan Sementara bantuan dari pemerintah itu Untuk sampai ke sini itu Sangat lama ya Sangat lama Sangat lambat gitu Bahkan sampai hari ini pun belum Belum dapat Belum dapat Bahkan sampai hari ini pun belum dapat Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi teman-teman yang memang memiliki kerja lebih Ya bergerak Jangan ditunda-tunda Jangan terlalu banyak mikir Nanti lama-lama jadi kikir Gitu ya teman-teman Oke salam dari saya Dari Bader bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita selalu menyertai Anda semua Buat teman-teman yang ingin berdenasi Yang ingin Membantu penggerakan ini Silakan saja Langsung jawab di saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia bisa Ya harapannya ya Minta bantuan lah dari pemerintah Karena dari pertama juga belum ada Apapun juga belum ada Jadi terpaksa tetap buka Karena memang kebutuhan mesari-mesari terpenuh ya Terpaksalah terbuka Karena nyari sekarang ya besok dimakan Jadi Gak adalah celeng-celeng Untuk ini karena anak juga saya banyak juga Anak sekolah juga Tiga saya Makanya ya harapannya bantuan lah Iya Oke Makasih ya ya Sampai selalu ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman doakan Semoga Perjalanan ini bisa bermanfaat Oke teman-teman Kita lagi berada di Warteg Kita juga mendukung Ya kasih bu Perekonomian Ya kasih aja bu Perekonomian Yang menurun 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 ya bu Biasanya hari itu rame ya bu Ya biasa rame Apalagi ini orang-orang yang berjabat di lockdown Di lockdown ya bu Semangat ya bu Ya betul aja Kita Semoga cepat berlalu ya bu Semoga cepat terakhir Ya 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 Oke teman-teman itu Orapan Dari ibu Pemilik warteg yang biasanya ramai Sekarang terkena dampak korona juga Jadi semua Kalangan itu Terkena dampaknya juga Ini juga Bagaimana Pak Uyung Dari Kamu Rastu Kamu Cikur Online nih Terdampak gak Terdampak Sangat terdampak ya Oke teman-teman Fighting ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti Program kita yang kemarin Hari ini kita Mulai melaksanakan program Bagi-bagi masker Dan sarung tahan gratis Untuk teman-teman kita Yaitu Tukang Cukur Pantas Rambut Salon Dan Barber yang ada di Dekat-dekat kita dulu ya Hari ini saya lagi berada di Wartegnya Ibu Siapa nih bu Warteg siapa bu Sama Yuli Ya Mami Yuli Mami Yuli Wartegnya terdampak juga ya Terdampak korona ya bu Ada dampaknya ya Bila Bila dampak Iya maksudnya kurang Pembeliannya ya bu Pembeliannya ya bu Pembeliannya ya banyak yang kurang kampung Orang kerjanya di lockdown Bisa ya bu ya Tapi bu tetap bertahan ya bu ya Ya Oh apalagi orang Saga-saga ya Udah yang penting kita buka Akan Udah Sabar Udah terjadi belum Udah terjadi belum satu Apanya Udah semua Udah semua Oh iya Ya teman-teman Jadi kita memang sengaja beli di Warteg Supaya mendukung perekonomian Lingkungan kita Jadi Warteg-Warteg yang biasanya rame Kalau kita support Dengan membeli Makanannya Jadi beli produk lokal Abang Ya bentar Terima kasih ya bu Iya Pasti ya Yuk Oke teman-teman Kita jalan Kita sudah mendapatkan Satu target kita Yaitu Salah satu Tukang cukur pangkas rambut Pangkas rambut Namanya Pangkas rambut Laksana Ya Nah ini Pangkas rambut Laksana Ya Adanya di Kampung Rawa Buaya Assalamualaikum Nah ini Abang Kita dari Barber Bergerak Ini ada Nasi Ya Sama Maskernya Sama itu Ben Sama sarang tangan Diterima ya bang Gimana bang Selama Corona ini bang Sepi banget ya Sepi banget Arakannya apa bang Sama Pemerintah gitu Ada Keinginan yang ingin Disampaikan silahkan Ada bantuan lah Secepatnya Karena ini udah lama Ini gak ada bantuan Sama sekali Ini ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada bantuan sama sekali Sama sekali Sama sekali ya Mana bang Sudah berapa lama bang Sepitik kayak gini bang udah hampir tiga minggu ini udah tiga minggu ya harapannya itu ya ada bantuan ya ada keluarga juga saya bisa pulang kampung atau bagaimana nggak bisa, ini kan di kampung juga di kampung juga dilarang di kampung dilarang ya pulang ya oke teman-teman ya ini kita berada di pangkas rambut ya pangkas rambut apa ini pangkas rambut laksana ya Pak jadi hari ini kita fokus ke pangkas-pangkas rambut yang ada di lingkungan sekitar kita jadi teman-teman walaupun kita tekan cukur kita dapat berbagi teman-teman dengan apa yang kita mampu kalau bisa besar-besarlah jadi kalau semuanya bergerak insya Allah dapat membantu akang-akang yang terdampak corona ya kita selalu ya doakan kan semoga korang langit cepat berlalu ya Kang ayo Kang Assalamualaikum jadi teman-teman ini pangkas rambut ya pangkas rambut laksana ya ini target kita pertama kita jalan lagi ke selanjutnya ya itu nanti kita lihat ya buat teman-teman ini kita dibantu oleh teman-teman kita ini kita berjalan nanti kita ketemu kita bertemu dengan kaum mustahik ya jadi kita fokusnya ke barber atau pangkas-pangkas rambut yang ada di kampung-kampung khususnya bukan barber-baber yang besar ya dan kaum-kaum mustahik yang ada di sekitar kita ya ngapui mana ngapui nah ini salah satu asisten kita yang mendukung kita lagi jalan nah ini target kedua yaitu di salon kampung ada di salon kampung ya gimana masih tetap semangat Pak Uyung tetap semangat ya jadi kami mengajak teman-teman semua yang memang memiliki rezeki yang lebih untuk berbagi sekitar kita saja dengan apa yang kita mampu ya gitu ya ini tanah air kita ketemu salah satu ini saya sangat sangat miris sekali ya ada satu bapak-bapak ini rumahnya ini rumahnya ini hanya berbentuk seperti ini teman-teman ya di negara maju yang seperti ini Bang Madi ini hidupnya ini dia ini tempat tidurnya dia nih ini tempat tidurnya dan ini usahanya yaitu mengangkut sampah-sampah ya hari ini kita berbagi sama Bang Madi ini Bang Madi ada rejeki dari teman-teman dari teman-teman Barber makasih ya dikasih yang biasa aja maskernya yang biasa yang biasa ini gak yang dipastik yang itu ini 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 dipakai kalau kerja Bang Madi ya maskernya dipakai kalau kerja itu dipakai Bang Madi ya jadi Bang Madi ini dia hidupnya disini nih teman-teman ini adalah istananya dia ini ya kalau teman lihat ini adalah istananya Bang Madi ini istananya Bang Madi ya istananya Bang Madi hidup di negara yang katanya kaya raya ini istananya dia tempat tidurnya dia ini ya Bang Madi dipakai ya gimana nih efek koronanya gimana Bang Madi efek korona ini gimana ya korona sih harapannya Bang Madi terhadap pemerintah gimana nih dapat bantuan atau apa dapat bantuan Alhamdulillah gitu ya saya dapat nasi dari mobil dari motor sekadah yang ngasih aja ya ada eh Bang Indra gimana Bang Indra masih tetap mojek Alhamdulillah oke dari mobil dari motor ya pelancar lah ya oke oke Bang Madi sehat selalu ya kalau aku semoga corona ini cepat berlalu ya Bang Madi oke ya teman-teman ini Bang Indra Bang Gojek gimana nih selama corona ini efek Gojeknya gimana nih aduh sepi bang sepi ya sepi banget ya iya harapannya kepada pemerintah apa nih Bang Indra ya semoga biar cepat terlalu lah ya kan harapannya gitu ya iya yuk maskernya dikasih yuk buat Bang Indra yuk yang setubah yuk Bang Indra anaknya udah berapa Bang Indra oh anak abang tiga tiga istri lima istri baru satu empatnya menambah sehari-hari ngapain Bang Indra sehari-hari kegiatannya apa ngajak aja jadi harapannya kepada pemerintah apa nih Bang Indra semoga bantu masyarakat kecil jangan cuma pas pemilu doang dekat sama rakyat setelah udah jadi lupa sama rakyat besok-besok gak bisa dipilih lagi kayak gitu ya Bang iya betul mana maskernya Bang Buyung oke mulai ya oke Bang Indra moga manfaat ya dipakai tuh kalau lagi ngojok dipakai maskernya Bang Indra sama sama tangannya ya oke kita lanjut lagi nih Bang Indra ya Assalamualaikum Bang Madi oke teman-teman itu tadi dari ya kaum mustahik yang ada di pinggiran Kali Rawa Buaya ya jadi kita memang targetnya itu adalah menyusur kaum mustahik tangkas rambut yang memang kecil ya dan juga salon-salon yang memang ada di itu di pinggiran ya nah ini ada gak yuk coba ayo nih oke ada ada ini salon yang ada di pinggiran Rawa Buaya di Pampung eh Assalamualaikum ini salon ya jadi kita memang salon barber dan salon barber dan pangkas rambut ini dengan bu siapa ini bulusi bulusi sebagai karyawan ya iya sebagai karyawan salon efeknya gimana nih bulusi selama Corona ini simbasnya ya kayak begitu pak apa tuh udah sepi sepi ya harapannya bulusi kepada pemerintah Indonesia ini seperti apa harapannya ya pengennya ya dapet sembako lah sampai saat ini kan sembako gak ada belum turun ya ada tapi belum turun ya iya belum turun maksudnya sih ada kalau belum turun ya maksudnya agar tepat cepat terlewati sesihkan ya iya ini bulusi ada bantuan dari teman-teman barber ya mohon diterima mohon maaf ala kadarnya nanti kalau bekerja juga tolong dipakai masker sama sarung tangannya untuk menjaga kesehatan yang bulusi ya 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 segera berlalu dan kita bisa beraktifitas kembali bulusi ya ya apalagi mau ramadun ya teman-teman kita saat ini sedang berada di salon lili kampung ya di rawa buaya gitu ya teman-teman ya jadi memang kita fokus kepada salon-salon yang ada di kampung-kampung ya yang terdekat-terdekat dulu aja ya ini dengan bu lusi ya oke bu lusi suka selalu menyertai anda ya bu lusi semoga pandeminya tetap cepat berlalu dan bantuannya segera turun ya bu lusi ya oke assalamualaikum assalamualaikum oke teman-teman ini kita sudah di salon lusi ya jadi kita akan terus bergerak masih ada beberapa pangkas rambut kampung lagi yang akan kita singgahi ya dan yang pastinya kita mengajak semua komunitas ya tanpa itulah ya tanpa pilih-pilih lah mau itu salon mau itu barber mau itu pangkas rambut kita semua adalah saudara ya jadi kita tidak perlu mengkotak-kotakan lah ya dan bila mau berbagi pun kita tidak tidak perlu menunggu tidak perlu menunggu sampai kita kayak gimana Bang Edo bagi-bagi sembah apa dulu nih Bang Edo gimana Bang Edo efek Corona nih aduh sepi bergudangan juga iya harapannya kepada pemerintah apa nih Bang Edo harapannya sih kalau bisa sembahok-sembahkonya segera turun cepat bagi yang mampu maupun yang menengah ke bawah ke atas sedang harus tetap dibagi rata namanya manusia gitu ya Bang Edo ya iya oke nah itu harapan dari tekang parkur yang ada di komplek apa nih Juta ya komplek Tanwogot 5 oke teman-teman kita lanjut lagi ya Bang Edo ya iya makasih nah ini kita ada satu target lagi nih ya kita ada satu target yaitu tukang sampah ya Pak Assalamualaikum ini ada sedikit rejeki dari teman-teman ya mohon dikerima ya sama maskernya ya sekarang tangannya nanti dipakai ya teman-teman jadi memang kita fokus di kaum mustai teman-teman ya siapapun bisa bergerak teman-teman ya mau tukang cukur mau tukang ojek mau apapun kita bisa bergerak asal ada dinyat ya teman-teman pak jangan yang ini jangan yang itu deh yang sekubah dia kalau yang itu coba pak harapannya kepada pemerintah apa harapannya pak kita bantuan aja bang kita bantuan ya iya kalau pekerjaan juga diliburin semuanya gitu ya iya makanya minta tolong bantuannya aja ini ada masker sama karung tangannya semoga bermanfaat ya pak ya yuk semoga sehat selalu ya pak jaga kesehatan ya pak ya iya pak semoga gerakan ini jadi pemantik buat teman-teman melakukan penggerakan di daerahnya masing-masing ya jadi gak perlu jauh-jauh dulu kalau kita mau bersedekah gak perlu menunggu kita mampu kalau mau bersedekah gak perlu jauh-jauh yang ada di sekitar kita aja dulu kalau semuanya bergerak insyaallah ya itu akan menjadi wasilah atau manfaat buat kita semua gitu ya teman-teman ini ada satu lagi insyaallah kita orangnya ada kita dan buka kita sesuluri ini daerah pemukiman di bawah ya nah ini dia kita sudah sampai di apa ini pangkas rambut assalamualaikum ada di pangkas rambut apa ini halo ya ini kita ada sedikit bantuan ini bantuan ini bantuan ini kalau diterima ya teman-teman kita lagi ada di pangkas rambut ini ada bantuan dari teman-teman barbar bergerak mohon diterima kasih banyak gimana harapannya kepada pemerintah kita ya harapan saya sih supaya wabah ini cepat hilang dan pemerintah kita bijak sama masyarakatnya jangan bikin bingung masyarakat jadi harus ada kekasian kapan ini selesai kalau mau lockdown lockdown semua jadi jangan bikin bingung masyarakat kasihan masyarakat makin bingung kan kalau mau di lockdown lockdown silahkan semua gitu ya semua jangan berlantar ini ada yang di telefon ada yang enggak akhirnya kita gitu ya ini ada masker dari bago tolong dipakai sama sarang tangannya nanti kalau kerja tolong dipakai maskernya untuk menjaga kegiatan ya insyaallah seperti itu ya oke teman-teman seperti itu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung mendorakkan dalam bentuk apapun itu ya insyaallah kita akan salurkan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita ya amin tidak apa-apa teman-teman juga mau melakukan di daerahnya sendiri tidak apa-apa ya itu lebih baik ya jadi lakukanlah yang bisa teman-teman lakukan untuk saudara-saudara kita yang terdekat dulu gak usah jauh-jauh teman-teman yang dekat-dekat saja dulu dan terima kasih juga buat partner saya nih besar Buyung yang sudah membersamai saya ya semoga perlu keringatnya jalan kaki menjadi menjadi pahala oke teman-teman kalau saya lahiran sama banden cuman sekarang tinggal di Subang karena keluarga di Subang keluarga di Subang itu kenapa tetap bertahan ya karena saya tetap bertahan karena saya butuh kalau saya gak kerja keluarga saya mau makan apa kasarnya begitu kan kalau saya sampai berhenti lockdown ya anak saya mau dimana pasti kelaparan karena saya cuma satu-satunya penghasilan saya disini ya ini pangkas terstu ini kalau saya sampai berhenti gak sampai kerja sampai pemerintah melockdown semua ya harapan saya gak ada harapan tengah buat anak saya apa yang saya bisa berikan kalau saya sampai berhenti berkerja jadi gitu ya teman-teman jadi memang harapannya teman-teman ini dari rekan-rekan pangkas rambut atau barber khususnya yang menengah ke bawah kalau yang sudah mampu-mampu itu mungkin aman lah ya kalau yang banyak duit yang banyak tabungannya mungkin itu aman tapi untuk yang kalangan-kalangan ke bawah ini seperti apa ini tonok ya kan pastinya juga itu berat sekali jadi dia tetap apa namanya tetap bertahan tetap buka seperti ini karena memang penghasilannya gak ada lagi penghasilannya gak ada lagi super pemasukan sementara bantuan dari pemerintah itu untuk sampai ke sini itu sangat lama sangat lambat sampai hari ini pun belum belum dapat jadi seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman yang memang memiliki rekan-rekan bergerak jangan ditunda-tunda jangan terlalu banyak mikir nanti lama-lama jadi kikir gitu ya teman-teman oke salam dari saya dari Bader Bergerak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya selalu menyertai Anda semua buat teman-teman yang ingin berdenasi yang ingin membantu penggerakan ini silakan saja langsung jawab di saya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia bisa kita sudah sampai di apa ini pangkas rambut Assalamualaikum ada di pangkas rambut apa ini ini kita ada sedikit bantuan ini Baka A tolong diterima ya teman-teman kita lagi ada di pangkas rambut ini ada bantuan dari teman-teman Barber Bergerak moong diterima gimana harapannya kepada pemerintah kita ya harapan saya supaya wabah ini cepat hilang dan pemerintah kita bijak sama masyarakatnya jangan bikin bingung masyarakat jadi harus ada kekasian ya kapan ini selesai jadi jangan bikin bingung masyarakat kasihan masyarakat makin bingung kan kalau mau di lockdown lockdown silakan silakan semua jangan berlantar ini ada yang jauh pun ada yang enggak air kita gitu ya ini ada masker dari bago tolong dipakai sama sarung tangannya nanti kalau kerja tolong dipakai maskernya untuk menjaga kesehatan ya insyaallah oke teman-teman seperti itu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung mendapatkan dalam bentuk apapun itu ya misalnya kita akan salutan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita ya amin tidak apa-apa teman-teman juga mau melakukan di daerahnya sendiri tidak apa-apa ya itu lebih baik ya jadi lakukanlah yang bisa teman-teman lakukan untuk saudara-saudara kita yang terdekat dulu gak usah jauh-jauh teman-teman yang dekat-dekat saja dulu dan terima kasih juga buat partner saya yang sudah membursamai saya ya semoga perlu keringatnya jalan kaki menjadi pahala menjadi pahala ya oke teman-teman kalau saya kelahiran membantu cuman sekarang tinggal di Subang karena keluarga di Subang keluarga di Subang itu kenapa tetap bertahan ya karena saya tetap bertahan karena saya butuh kalau saya gak kerja keluarga saya mau makan apa kasarnya begitu kan kalau saya sampai berhenti ya anak saya mau dimana pasti kelaparan karena saya cuma satu-satunya penghasilan saya disini ya ini pangkas terstu ini kalau saya sampai berhenti gak sampai kerja sampai pemerintah melockdown semua ya harapan saya gak ada harapan buat anak saya apa yang saya bisa berikan kalau saya sampai berhenti bekerja begitu ya jadi gitu ya teman-teman jadi memang harapannya teman-teman ini dari rekan-rekan pangkas rambut atau barber khususnya yang menengah kebawah kalau yang sudah mampu-mampu itu mungkin aman lah ya kalau yang banyak duit yang banyak tabungannya mungkin itu aman tapi untuk yang kalangan kebawah ini seperti apa ini tono ya kan pastinya juga itu berat sekali jadi dia tetap apa namanya tetap bertahan tetap buka seperti ini karena memang penghasilannya gak ada lagi penghasilannya gak ada lagi super pemasukan sementara bantuan dari pemerintah itu untuk sampai ke sini itu sangat lama ya sangat lambat sampai hari ini pun belum belum dapat maka sampai hari ini pun belum dapat jadi seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman yang memang memiliki rejok lebih ya bergerak jangan ditunda-tunda jangan terlalu banyak mikir nanti lama-lama jadi kikir gitu ya teman-teman oke salam dari saya dari Baber Bergerak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita selalu menyertai Anda semua buat teman-teman yang ingin bernonasi yang ingin membantu penggerakan ini silakan saja langsung jawab di saya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Bisa ini bantuan dari Baber Bergerak ya itu maskernya dipakai diganti itu udah kotor ya nggak bagus juga nggak sehat diganti aja itu 4 hari eh 4 jam aja itu harus dicuci dari jam 8 makanya jadi harus dicuci gimana bang harapannya kepada pemerintah Indonesia bang abang sebagai penjual keliling kalau bisa sih kembali keadaan normal lagi gitu ya cepat berlalu ya kalau disuruh kebutuhan juga kebutuhan juga siap hari suaranya ini buat harian juga si suaranya gitu ya jadi makan hari ini buat sekarang buat sekarang gitu ya jadi nggak bisa ya pak kalau di lockdown sama sekali untuk seperti bapak ini nggak bisa ya nggak bisa kecuali di lockdown ada yang itu bisa pak oke pak semoga manfaat ya pak maksudnya ya sehat selalu jaga kesehatan ya pak ya makasih pak dari mana pak ini dari baber bergerak pak baber bergerak oke pak makasih pak ya sama-sama makasih banyak pak gimana nih pak harapannya pak kepada pemerintah Indonesia nih pak bapak sebagai awong cilik pak iya bener gimana pak gimana ya harapannya ya kita mah namanya orang kecil kagak ngerti apa-apa ya harapannya semoga cepat berlalu ya pak iya pandemik cepat kayaknya sih seperti itu iya udah dapet bantuan pak iya alhamdulillah sih selama ini ya udah beberapa kali beberapa kali ya pak iya tapi kalau dari kembali 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 belum belum ya tapi dari jalan-jalanan oh dari jalanan-jalanan ya dari sekalian lawan ya pak ya iya kayak dari BMI saya kemarin dapet tuh gitu ya oke jadi harapannya bapak bantuan segera turun ya pak ya untuk rakyat-rakyat rakyat kecil ya pak ya karena memang bapak juga gak bisa harus diem di rumah ya pak harus tetap bekerja ya pak iya memang harus gitu ya harus tetap terus bekerja kasihan anak-anak di rumah oke 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 perlu jajan perlu makan oke sedangkan kita pemasukan gak ada oke oke siap ya terima kasih ya pak dengan bapak siapa ini dengan pas siapa Pak Asep Pak Asep oke Pak Asep makasih ya Pak Asep saya selalu jaga kesehatannya Pak itu maskernya diganti pak setiap 4 jam sekali kalau perlu oh gitu ya diganti dicuci gitu ya makasih ya pak ya wassalam ya wassalam waalaikumsalam wajar sebentar ah gimana nih ak harapannya ak kepada pemerintah Indonesia nih di tengah pandemi corona ini kalau mudah-mudahan aja lah kalau buat istilahnya buat sekarang ini kan kita selalu istilahnya apa pengusaha kecil kecuran gitu kan oh tidak ya keadaan kayak gini kan lancar ini juga akan jadi penurunan juga gitu kan ya mudah-mudahan aja cepat inilah cepat aja lalu aja begitu aja oke mudah-mudahan pada di dunasnya semua oke ya makasih ya ya selalu ya ini ah tetap buta insya Allah insya Allah ya karena memang masih dalam keadaan aman ya ya makasih ya selamat menikmati selalu ya yuk amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati